Al-Habib Al-Wi Abahnya Habib Muhammad Al-Maliki Abahnya Abuya Maliki Abahnya Habib Muhammad Yaitu Habib Al-Wi Ketika beliau masih menjadi penasehat kerajaan Saudi Ketika itu anaknya Raja Saudi itu Maaf Gak ada kemaluan belakang Jadi kalau buang air besar Itu lewat pinggang Cacat dari lahir Akhirnya berobat kemana-mana gak sembuh Akhirnya kata Habib Al-Wi Ada satu Habib keramat di Indonesia Habib Soleh Undang beliau Diundang Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Ketika Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid diundang Ketika sampai di sana Raja bikin jamuan yang besar Raja bikin jamuan yang besar Akhirnya Habib Soleh datang Ketika Habib Soleh datang Berjumpa dengan Habib Al-Wi Ngobrol-ngobrol Habib Soleh bilang Ayo Ketika itu Setelah Habib Soleh datang Anaknya Raja itu lagi duduk di kursi Ditepuk belakangnya sama Habib Soleh Bukhair Inti Bukhair Inti InsyaAllah Bukhair Inti Sudah Hayab Soleh bilang sama Habib Al-Wi Ya Al-Wi ayo sudah kita pulang Buat apa lama-lama di sini Ayo sudah Anaknya yang pergi ke tempatnya Raja bilang begini Ya Sayyid Al-Wi Ini yang Inti bilang keramat Kok baru datang Wala salam Wala kalam Wala apa Wala ngobatin Wala apa Kok tau-tau langsung mau pergi aja Masa ini yang dibilang Habib keramat Tiba-tiba anaknya Raja teriak-teriak Allahu Akbar Allahu Akbar Lubang di pinggang ini ketutup Dan lubang kemaluan belakangnya Lubang duburnya tiba-tiba keluar Dengan izin Allah SWT Akhirnya dia ingat-ingat Oh tadi saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh Akhirnya Raja sangat senang Baru Raja percaya akan keramatnya Habib Soleh Akhirnya Raja bilang begini Habib Ini ada uang emas satu peti Habib Saya mau kasih buat Habib Apa kata Habib Soleh Eh Raja simpan Inti punya uang Ana lebih kaya dari Inti Kata Habib Soleh Simpan Inti punya uang Ana lebih kaya dari Inti Kalau bisa Ana yang kasih Inti Akhirnya sama Habib Ali dibisikin Habib Soleh Di Hadromud kita punya keluarga Banyak yang susah Ambil saja Terus bagi-bagikan di Hadromud Makanya di Hadromud Habib Soleh terkenal Habib paling kaya di Indonesia Padahal enggak Kenapa? Hanya karena uang yang dikasih Raja itu dibagi-bagikan di Hadromud Adha min soleh tanggul Min soleh tanggul Akhirnya Raja kasih Tawaran lagi Habib saya punya anak perempuan Kalau Habib mau Habib nikah sama saya punya anak perempuan Saya kasih Habib kedudukan yang tinggi di sini Apa kata beliau Eh Raja Saya punya syarih suha di rumah lagi nunggu Saya enggak butuh nikah Dan saya enggak butuh jabatan dari Inti Ana udah punya jabatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Ini ulama Selamat menikmati Selamat menikmati